Halo teman-teman, bergabung kembali dengan channel berbisika.com masih dengan Taon Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu konsep yang sangat fundamental yaitu tentang gaya khusus yakni gaya gesek Gaya gesek ini merupakan bagian dari materi yang sudah kita pelajari yang sebelumnya yaitu beberapa gaya khusus di dalam dinamika gerak Baik teman-teman, kita akan tulis dulu apa itu gaya gesek, proses gaya gesek itu apa dinamakan gesekan jadi peristiwa atau proses ada gaya gesek itu peristiwanya disebut gesekan Oke, gesekan dulu deh Gesekan itu disebabkan oleh gaya gesek jadi ini prosesnya teman-teman, ini adalah prosesnya atau fenomenanya gesekan itu disebabkan oleh gaya gesek oleh gaya gesek Oke, nah sebenarnya gaya gesek itu apa teman-teman Nah, gaya gesek itu suatu misalkan begini sebuah benda itu jika dia bergerak atau dia berada dalam suatu fluida ataupun dia dalam media udara gitu kalau bergerak gitu ya, si benda itu apakah di dalam permukaan jat padat atau yang jat sair atau udara itu akan dilawan Oke, ada kekuatan yang melawan dalam arah gerak itu Nah, kira-kira kekuatan yang melawan itulah dinamakan oleh gaya gesek Oke, nah teman-teman, gaya gesek ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari Banyak hal yang kita lakukan itu berkaitan dengan gaya gesek dan manfaatnya juga banyak yang negatifnya ada juga Oke, kalau misalkan manfaatnya banyak sekali Kita berjalan itu karena apa? Karena ada gaya gesek teman-teman Kaki kita dengan permukaan jalan ada gaya geseknya Gaya gesek sehingga kita memudahkan untuk jalan Kalau tidak, misalkan licin itu karena gaya gesek Ya, kita tidak bisa teman-teman tidak bisa jalan dan pasti sliding gitu ya Tergelincir Kemudian berkendaraan, bersepeda, menaik mobil, motor itu pasti ada gaya gesek dengan permukaan jalan Kemudian gaya gesek itu bisa menghambat juga Misalkan bahan bakarnya Jadi misalkan nanti ada gaya geseknya banyak Itu si bahan bakar oleh kendaraan itu Sebuah menurut kendaraan itu akan berkurang Atau setidaknya tidak efisien Tapi overall gaya gesek itu banyak yang segi positifnya Kita bisa menulis di tempat tulis Kita menekatkan dinding Kita menyimpan kursi, menyimpan meja Itu ada gaya geseknya Oke teman-teman Sebelum kita merumuskan apa itu sih gaya gesek itu Nah, kita akan mencoba Mengilustrasikan beberapa Percobaan atau contoh gitu ya Misalkan begini Ada sebuah kotak ya Oke, di dalam sebuah permukaan gitu ya Sebuah kotak ini misalkan punya masa Misalkan 20 kg misalnya Oke, masanya oke Masanya 20 kg Nah, berarti masanya ini Dia punya berat ya Punya gaya berat ke bawah ya M kali G teman-teman Ya pasti air gravitasinya ke bawah M kali G Berarti 20 kg dikali 9,8 Sekitar 196 N ya teman-teman Jadi ininya sekitar 196 N Oke, nah teman-teman Berarti Kasus pertamanya begini Oh, pasti nanti ada gaya normal ya Jadi kalau di dalam permukaan Si benda Berada dalam suatu permukaan Ada gaya tekan Oke Yang tegak lurus Namanya gaya normal Nah, kasus pertamanya begini Nah, si kolom ini Saya dorong dengan F horizontal ke kanan Oke Didorong kemudian Ternyata si F ini tidak bergerak Oke Udah saya kasih gaya Tapi si F nya Ah, sorry Si baloknya tidak bergerak Oke Berarti ini tidak bergerak Tidak bergerak Oke Ini kasus pertama ya Gimana Berarti F neto Sigma F neto yang bekerja di dalam Benda itu Berarti apa selisihnya Apa Sigma F neto yang harus berapa Supaya tidak bergerak Dengan 0 Artinya apa Berarti Kalau kita dorong Yang ini dulu ya Tadi tidak bergerak Yang kita dorong F Itu F nya akan diimbangi Oleh gaya yang Melawan dia Melawan F ini Berarti gaya yang mana Pasti kesini Yang melawan nyarangnya Yaitu F S F S itu Yang kesex statis Kenapa sebut statis Karena Benda nya dalam keadaan diam Statis Oke teman teman Nah, jadi Di sini Sigma F neto nya ada F Min F S Nah, jadi Sehingga F nya bakal Semengan F S Nah, jadi Mengimbangi Jadi tidak bergerak Kemudian Yang kedua Tepat akan bergerak Ini teman teman Tepat akan bergerak Nah, kalau tepat akan bergerak Sudah bergerak belum? Belum teman teman Tepat Jadi satu titik Satu keadaan Dimana dia mau bergerak Tapi belum bergerak Nah, berarti Si gaya yang kita kerahkan itu Tenaganya lebih besar Daripada F ini F yang kedua ini Oke Jadi F nya besar Yang kita Jadi F nya tinggi F nya meningkat Jadi F nya lebih besar Oke Nah, F nya lebih besar Berarti F S F S nya itu akan mencapai titik maksimum Nah, jadi Si F S yang ke Art melawan itu Yang ke sini Itu juga akan menjadi titik maksimumnya Nah Kenapa F S maksimum? Karena Benda tepat akan bergerak Artinya Si benda itu Akan bergerak Tidak akan statis Tidak akan statis Makanya Sehingga ya statisnya harus maksimum Mencapai titik puncaknya Sehingga Nanti setelah melewati titik puncaknya F S nya tidak ada Itu maksudnya Jadi F membesar F S nya juga akan membesar Pada situasional Tepat akan bergerak Nanti Pada saat ini F nya itu F nya itu Sama dengan F S Maksimum Maksimum Oke Keadaan ini ya Pada keadaan ketiga F F nya berarti Dikencangin Maksimumnya Ditingkatin Melebihi F yang disini Si gaya dorongnya Berarti Si benda awalnya Diam Kemudian dia bergerak Kemudian ini Kasusnya bergerak Kalau kasusnya bergerak Berarti Dia awalnya diam V nya awalnya 0 Kemudian V nya menjadi ada V nya menjadi ada V F nya menjadi ada Berarti Perubahan dari 0 Menjadi V Itu ada percepatan Ini ada Percepatan Oke Nah ada percepatan ini Ada percepatan ini Berarti ada perubahan Kecepatan Berarti Pada saat bergerak ini Sesuai hukum Newton kedua Gimana F netonya sama dengan M dikali A A nya positif ya Karena Seara dengan F Artinya Sorry Seara dengan F netonya F netonya selisihnya nanti Membesar Nah akan timbul disini Kalau udah bergerak Namanya FK Nah FK ini disebut Gaya gesek Kinetis Gaya gesek Kinetis Kinetis itu Kinetik Itu artinya bergerak Oke Gaya gesek Kinetis Jadi gaya Gesek akibat Pergerakan benar Oke Nah berarti Ada perubahan Kecepatan Atau adanya percepatan Sesuai hukum Newton Kedua Oke Kasus yang terakhir Kasus yang keempat Oke Kasus yang keempat disini aja Ini masih sama Oke Kayak gini Nah Nah tetapi Si F yang ini Oke Saya ingin mempertahankan Dia bergerak dalam keadaan konstan Jadi V nya adalah konstan Nah maka F nya Itu kita turunkan Nilai Tidak harus sama dengan yang Ini Kalau bisa Terus sama dengan ini mah Berarti Dia akan terus Malami perubahan kecepatan Jadi F nya akan Kita turunkan sedikit Turunkan ya Sehingga Ini bergerak dengan kecepatan konstan Dan ini tetap Ada FK ya Karena Gaya geset kinetik itu Kalau dia bergerak Jadi ini tetap ada FK Ke kiri Nah Teman-teman Ternyata Di dalam penggambaran Situasional ini Kita akan mengetahui Oh berarti Semakin gaya Yang kita lakukan itu Semakin besar Berarti F S nya Makan meningkat Itu yang pertama Oke Itu yang pertama Nah kemudian Oh ada suatu titik Dimana Jika F yang kita lakukan Itu mencapai titik Maksimum Gaya geset statisnya Itu nanti kemudian Dia akan berubah Si F nya F S nya F S nya menjadi FK Karena sudah bergerak Oke Nah Kalau saya gambarkan Dengan situasional grafiknya Seperti ini Nah Misalkan ini kita Gambarkan Sumbu Y nya adalah Besarnya F F itu gaya geset ya Dengan misalkan F gitu ya F doangnya Oke Biar gaya Dorongnya Oke Ini juga besarnya Nah kemudian Kita lihat Jika F yang kita lakukannya Membesar nih Membesar Berarti F S yang tadi lakukan Apa tadi Mencapai titik maksimum Membesar juga dia Nah Membesar Nah kalau hubungan Besar dengan besar Itu linear Biasanya Ya teman-teman Kalau di dalam Grafik Berarti Seperti ini grafiknya Nah gitu Hingga dia mencapai titik Nah Seperti ini Ini yang namakan F S Maximum Nah jadi Di titik sini adalah F S Maximum nya Teman-teman Kemudian Setelah mencapai titik Maximum Si F nya Berarti F nya Dilebihkan lagi kan F nya membesar lagi Nah F nya membesar lagi Dia akan Nah Seperti itu Ini adalah titik Ucapnya Titik pas Brick Nanti Brick F S Menjadi F K Nah di titik sinilah Disebut nanti F F K F kinetik Nah jadi Si Apa Berpergerakan ini Si F nya bukan F S lagi Tapi udah F K Nilainya konstan Oke Oke Kemudian Bagaimana kalau menghubungkan Grafik Apa Si daya geseknya dengan waktunya Boleh Nah seperti ini ya Teman-teman Ini adalah besarnya Daya geseknya Ini adalah waktunya Berarti Sama seperti yang tadi Dia akan mencapai suatu titik Tertentu Gitu titik maksimumnya Oke Nah kemudian Dia Setelah mencapai titik Brick itu Dia akan menjadi Konstan Ini F S Max Yang ini F Kinetik Kinetik Oke Nah ini Kenapa bentuknya seperti ini Karena ternyata Tinjauan Secara Mikroskopis Ada makro Ada mikroskopis Oke Saya akan Gambarkan Kenapa Ada turun naik seperti ini Oke Si FK nya Jadi gak lurus Seperti yang makro Yang kita lihat Jadi ini sebenarnya Bisa kita tinjau Dari segi mikronya Fenomena yang kecilnya Oke Oke Saya coba cari ini Kita hapus dulu Teman-teman Ini sudah ya Oke Saya hapus dulu Nah oke Teman-teman Sudah seperti ini Saya akan Gambarkan yang tadi Si balok ya Si kotak tadi Yang Diam di permukaan Nah Oke Nah ternyata Kalau kita tinjau Dalam segi mikroskopisnya Nah ini teman-teman Nah Jadi Antara balok dengan permukaan Lantainya Oke Kita akan zoom Kita akan perbesar Oke Nah ternyata Setelah perbesar Bentuknya seperti ini teman-teman Nah Seperti ini Nah Ini 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 bentuk Ini bentuk apa ini Nah ternyata Setelah mikroskopis Kita akan lihat Ini adalah Permukaan si Apa Permukaan baloknya Kalau yang bawah Ini namanya Permukaan Lantai Lantai Nah Ternyata Kalau kita tinjau Setelah mikroskopis Permukaannya itu Meskipun baloknya kotak Gitu Rata Ternyata tidak rata Teman-teman Ternyata ada Puncak Kayak gunung gitu Ada puncak Ada lembah Ada puncak ada lembah gitu Nah jadi ternyata Si lantai juga sama Meskipun lantainya Apa Datar gitu Tetap Kalau tinjau Mikroskopis Kita tidak bisa Seperti itu Kita akan melihat Oh bahwa Si tinjauannya adalah Lakukan-lakukan gitu ya Nah ternyata Di sini ada Proses Apa teman-teman Penyatuan ya Penyatuan ya Jadi di dalam Mikroskopis ini Ada proses penyatuan Dan Apa Penghancuran gitu ya Atau Lepasan penghancuran Penghancuran Penyatuan Penyatuan Satisnya nanti Jadi di menyatu Kemudian Proses Gaya gesek Kinetis Sudah bergerak nih Nah proses penhancuran Atau Peluruhan Atau apa ya Jadi intinya Penghancuran Penghancuran ini Gitu Kalau gaya gesek Kinetis artinya Si permukaan indenain ini Gimana Saling bergesekan Artinya Si apa ini Si puncak ini Dengan puncak ini Beradu gitu Beradu Artinya Si ikatan nanti Ikatan kimia Atom-atomnya itu Akan Sayang lepas Jadi ini bisa Kelepasan Kelepasan Ikatan Ikatan kimia Berarti ya Ikatan atomnya ya Ini udah masuk kimia Gak apa-apa Fisikalnya juga Ini kok Masuk Nah jadi Kalau F ini Gaya gesek Kinetis ini Berarti dia udah bergerak Dan artinya Si Puncak-puncak Di atomnya itu Saling bergesekan Saling Apa namanya Saling Ini Penghancurkan Oke Sehingga Terjadilah Gaya gesek Kinetis Oke teman-teman Itu kira-kira Tinjauan Grafik Dan fenomenanya Nah Ternyata Setelah kita Simpulkan seperti ini Nah Di dalam hukum Gaya gesek ini Kita akan Mendapatkan Kira-kira Beberapa Apa Beberapa Kesimpulan Nanti ya teman-teman Oke Yang ini udah ya Prolog lagi Yang tadi ya Yang Yang fenomena Yang keempat tadi Saya lupa Yang ini Tadi kan udah Tentang kinetik Jadi kalau F-nya F-nya lebih besar F-nya lebih besar Dari Gaya gesek Statis Maka dia akan Apa Diipat Cepat Ke arah Numbu X positif Sesuai F-nya ya Nanti disini ada A Kemudian Kemudian kalau Kita jaga Konstan F-nya F-nya Konstan Eh sorry Kecepatannya konstan V-nya konstan Konstan Nah berarti Kalau konstan Berarti gimana Berarti Min F-nya Semenengan 0 Nah berarti Sesuai dengan Kaidah hukum Kesatu ya Yang F-nya 0 Oke Maka dia akan Mengalami Konstan Si Kecepatannya ya Jadi Netonya ini 0 Jadi nanti F-nya ini akan Saling menghilangkan Sama F-nya Yang terakhir gitu Misal F-nya kita hilangkan F-nya kita hilangkan Ya Pas bergerak itu F-nya kita cabut Dan ternyata F-nya tetap bergerak F-nya tetap Apa Melakukan Melakukan Gesekan Terhadap si balok itu Dan ternyata Kalau F-nya dicabut Si gayaannya dicabut Berarti Akan terjadi Perlambatan Atau percepatan negatif Nah disini Nah negatif Jadi Menurut hukum nyataan Kedua kan Berarti Sigma F Soalnya F-nya cuma FK doang Min FK Sebenarnya M kali Min A Nah ini sesuai Berarti Sesuai hukum Newton Ketiga-tiga ini Ketiga Contoh ini Berarti Benda Simbalok ini Akhirnya akan berhenti Oke Nah Di dalam grafik ini Oke Nanti kesimpulannya Di sini Di dalam grafik ini Kita akan tinjol Oh Berarti daerah ini Disebut daerah apa Daerah statis Daerah Statis Statis itu apa Daerah diam Artinya tidak ada pergerakan Teman-teman Diam Nah Klaim ini Daerah kinetis Daerah Kinetis Sama aja juga ya Berarti ini adalah Tidak bergerak Tidak Bergerak Nah Setelah melewati titik FS maksimum Berarti ini adalah Kawasan Si benda Bergerak Jadi gitu ya Jadi Pinjauan yang ini adalah Benda Kondisinya belum bergerak Tidak ada Pergerakan apapun Kondisinya Benda sudah bergerak Sama Bagus ya teman-teman Nanti teman-teman Boleh diulangi lagi Videonya Biar melihat Materi-materi sebelumnya Oke Nah Beberapa kesimpulan dari Hukum empiris yang kita lakukan tadi ya Beberapa kesimpulannya Beberapa Kesimpulan Oke Yang pertama Ini berkaitan dengan Gaya gesek statis Berkaitan dengan Gaya Gesek statis Gaya gesek Statis Oke FS Nah FS itu Setelah melalui Berapa percobaannya Teman-teman Yang pastinya itu Newton Dan bahaya Newton Nah Gaya gesek statis itu adalah Nilainya adalah Berbanding lurus Dengan gaya normal Oke Jadi ini berkaitan dengan Pesebandingan Jadi Apa teman-teman Oke Jadi Kalau yang tadi Ini N Oke Ini FS Ini gerakan kesini Misalnya F Nah Ternyata Si FS itu Pesebandingannya dengan Gaya normal Oh Berarti FS itu adalah Sama dengan Mu S Dihali Gaya normal Nah Ternyata Mu S ini adalah Suatu perbandingan saja Jadi ini Tidak ada dimensinya Teman-teman Kondikan dimensinya Newton Ini dimensinya Mio Con Nah ini Tidak ada dimensinya Jadi Mio X itu Suatu tetapan Konsanta Nah Ternyata Dan Persamaan ini Ini bukan Menunjukkan persamaan Faktor Ini hanya Menunjukkan Kesebandingan saja Ternyata Karena Karena FS ini Alanya Sumbu X Sumbu X Negatif Pokoknya Sumbu X Tapi Kalau Gaya normal Dalam Kasus ini Baya normal Nanti kita Bercerita Beda-beda Tapi Dalam Kasus ini Kasus ini Hanya Sumbu Y Nah berarti Rumusan yang ini Itu Bukan merupakan Rumusan Faktor Bukan Definisi Bukan Ini hanya Kita ingin mengetahui Definisi secara Skalar Atau hubungannya Bagaimana sih Tapi Bukan Definisi secara Faktor Bukan Jadi kita ingin Melihat Bagaimana sih Hubungan Nilainya Saja Begitu Ternyata Dalam Kasus ini Kita bisa Menyatakan Sama dengan Kalau apa Kalau FS Mencapai Maksimum Mencapai FS Maksimum Jadi Kalau FS Belum mencapai Maksimum Berarti Gimana FS Kurang Sama dengan Mio S Dikali N Oke Kenapa Kurang Sama dengan Jadi Kalau ini Teman-teman Boleh menyatakan Di dalam Hitungan Matematik Atau Solusi Jawabannya Ini Kalau saat FS Sama dengan FS Maksimum FS Maksimum Sama dengan F Tepat akan Bergerak Atau F yang Dilakukan F Dilakukan Atau Tepat akan Bergerak Tepat Akan Bergerak Jadi Kalau teman-teman FS Yang kurang Apa Belum bergerak Teman-teman Bisa aja F S Kurang dari F Bisa aja Atau FS Kurang dari Mio S N Boleh Oke Nah Teman-teman Itu Kira-kira Tentang Gaya Gesek Statis Gaya Gesek Statis Itu Koefisien Mio S Itu Nilainya Bervariatif Nilainya Bervariatif Dan Bergantung Sifat Dari Si bahannya Nanti Nomor selanjutnya Nah biasanya Mio S itu Lebih besar Dari Mio K Nah Ini juga Biasanya Pengetahuan Yang sering Kita Kita Tertahui Sebenarnya Apa sih Kenapa Mio S Lebih besar Dari Mio K Dan Teman-teman Kalau Untuk Mendorong Sebuah Balok Yang tadi Yang misalkan Beratnya 50 kg Kalau Mio S itu Untuk Menggesernya Itu Membutuhkan Besar yang mana Ini atau Ini Gayanya Gayanya Membutuhkan Yang ini Memulai geraknya Mendorongnya Harus dengan Tengah Gaya Kuat Itu berarti F Kalau Mio K O Bergerak Kalau Mio K O Bergerak Gampang Untuk Menjaga Bergerak Gampang Lebih Diturun Kenapa Sih Bisa Dari Mio K Karena Untuk Memulai Gerak Itu Dibutuhkan F Yang Bisa Menjaga Agar Tetap Benar Bergerak Dengan F Kemudian Selanjutnya Tentang Gaya Gesek Kinetis Oke Saya Hapus Di Kemudian Yang Kedua Tentang Gaya Gesek Kinetis Gaya Gesek Kinetis Gesek Kinetis Oke Statis Atau Statis Nah Kalau Gaya Gesek Kinetis Berarti Pencabarannya Sama Berarti FK Semenengan Mio K Kali Gian Normal Nah FK Ini Gaya Gesek Antara Benda Bergerak Antara Benda Dan Permukaannya Udah Bergerak Kemudian Arahnya Kemudian Yang Ketiga Oke Ketiga Arahnya Kalau Sifatnya Tadi Udah Ya Mio S Oh Jadi Nomor Tiga Sifat Yang Selanjutnya Mio S Itu Bisa Dari Mio K Ini Sifat Kemudian Nomor Empat Itu Tentang Arah Arah Gaya Gesek Selalu Sejajar Arah Gaya Gesek Selalu Sejajar Gaya Gesek Selalu Sejajar Dengan Gaya Yang Diberikannya Oke Dengan Permukaan Dengan Permukaan Dengan Permukaan Juga Arahnya Berlawanan Dan Berlawanan Pastinya Dan Berlawanan Dengan F Yang Diberikan F S Oke Yang Selanjutnya Adalah Tentang Apa Teman Teman Sifat Yang Lainnya Jadi Si Gaya Gesek Ini Ternyata Gesek Tidak Bergantung Dengan Apa Luas Permukaannya Teman Teman Jadi Meskipun Kita Luas Yang Misalnya Begini Nah Jadi Misalnya Yang Kotak Tadi Ini Luas Yang Sambing Dengan Luas Yang Ini Ini Tidak Apa Namanya Tidak Berpengaruh Ternyata Teman Teman Karena Dia Berpengaruh Itu Hanya Cuman Dia Normal Saja Oke Itu Adalah Kira-kira Tentang Gaya Gesek Bahwa Gaya Gesek Itu Tidak Berpengaruh Tentang Tidak Berpengaruh Tentang Luas Tentang Luas Permukaan Eh Tentang Luas Permukaan Si Benda Permukaan Benda Nah Yang Terakhir Gaya Gesek Itu Mioka Itu Sebenarnya Mioka Itu Nilainya Konstan Gaya Mioka Itu Mioka Atau Mioka Misusnya Mioka Itu Konstan Enggak Dan Ternyata Mioka Atau MiOS Itu Konstan Teman-teman Untuk Kasus Apa Kasus Yang akan Kita pelajari Dalam Hubungan Geseek Ini Nah Sebenarnya Mioka Dan MiOS Itu Tidak Konstan Kenapa Karena Semakin Permukaan Misalnya Bergerak Itu Kan Berbeda-beda Tiap Titiknya Teman-teman Keadaan Atomnya Jadi kan Keadaan Atomnya Ada yang Kayak Gini Jadi Sebenarnya Gaya Gesek Antara Ini Atom Ini Puncaknya Itu Beda-beda Nanti Sepanjang Lintasan Nah Tetapi Fisikawan Ahli 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 fisika Disini Merumuskan Bahwa Untuk Memudahkan Dalam Perhitungan Kita Abaikan Analisis Analisis Tentang Keadaan Permukaan Si Benda Jadi Yang kita Anggap Oh Mioka Itu Konstan Sepanjang Permukaannya Begitupun Yang tadi Luas Permukaannya Kita Teman-teman Mendapatkan Insight Atau Bawasan Yang Lebih Di dalam Memahami Fisika Nasar Rukung Terus Channel Ini Dan Tetap Semangat Untuk Mengerjakan Soal-soal Fisika Nasar Oke Sampai Juru Padilan Kesempatan Sampai Bersibut Fisika Datuk See you Next Time Dadah